Pembelajaran secara tatap muka atau PTM di sejumlah sekolah di kota Loksemawe kembali ditiadakan. Penghentian PTM diputuskan setelah Loksemawe ditetapkan sebagai wilayah asesmen atau penilaian level 3 penyebaran COVID-19. Sejak 28 Juli hingga 2 Agustus 2021, proses belajar mengajar di daerah ini berlangsung secara daring. Padahal PTM baru saja berjalan selama satu bulan. Ketentuan ini berlaku untuk sekolah, perguruan tinggi, dan tempat pelatihan. Para siswa sementara harus mengurungkan semangat belajar mereka bersekolah seperti biasa. Setelah sebulan sempat belajar di kelas, kini mereka harus belajar kembali dari rumah secara daring atau online. Kepala bagian humas pemerintah kota Loksemawe, Marzuki, menjelaskan kebijakan tersebut merujuk pada peraturan Kemendagiri dan instruksi Gubernur Aceh. Apalagi setelah kota Loksemawe ditetapkan sebagai wilayah dengan asesmen atau penilaian level 3 penyebaran COVID-19. Ini kebijakan ini yang diambil pemerintah terkait dengan tingginya kasus COVID-19. Ini kan kita menindaklanjuti, ada instruksi Menteri Langgiri, kemudian ada instruksi Gubernur, baru kita keluarkan instruksi Kota Loksemawe, nomor 981 tahun 2021 tentang perpanjangan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Pemerintah Kota Loksemawe telah menyampaikan keputusan tersebut kepada pengelola sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Apalagi saat ini penyebaran COVID-19 di kota ini masih tinggi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Loksemawe.